Bagas Maulana dan Muhammad Suhibul Fikri juara Al-Englan 2022 Perjalanan Bagas dan Fikri menuju tangga juara Al-Englan 2022 begitu fantastis, pasalnya mereka berhasil mengalahkan nama-nama besar di sektor ganda putera. Bagas dan Fikri berhasil lolos ke putaran kedua atau babak 16 besar usai mengalahkan rival Sam Indonesia, Pramudia Kusuma Wardana dan Yermia Rambitan. Pada babak kedua, Bagas Fikri berhasil mengalahkan unggulat enam, yaitu Ongyeo Sindar Tioie yang merupakan prunerko kejuaraan dunia di Spanyol tahun 2021. Di pertandingan tersebut, Bagas dan Fikri menang dengan skor 22-24, 21-13, serta 17-21. Kejutan Bagas dan Fikri tak berhenti sampai di situ. Pada babak delapan besar atau perempat final, mereka kembali curi perhatian usai mengalahkan sang juara dunia. Juara dunia yang dikalahkan Fikri dan Bagas adalah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi lewat rubar 16-21-16, 22-20. Pada babak semifinal, Bagas dan Fikri bertemu dengan sang senior yang lebih dulu pernah merasakan juara, alat ngelan Marcus Fernaldi Gideon atau Kevin Sanjaya Sukamuli. Berhasil menang di set pertama dengan skor 22-22, Bagas dan Fikri dipaksa sang senior rubar game Pusai kalah di set kedua 21-13. Pada game penentuan Bagas dan Fikri meraih kemenangan 16-21 mengalah seniornya yang rangking satu dunia saat ini. Di partai puncak, Bagas dan Fikri bertemu sang senior lain, Muhammad Asan atau Hendra Setiawan yang juga pernah juara al-englan tahun 2014 dan 2019. Bagas Maulana dan Muhammad Sohibulo Fikri berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan Muhammad Asan dan Hendra Setiawan dengan skor 21-19 dan 21-13. Ratu bulu tangkis Inggris sekaligus komentator Al-Enlan 2022, Gil Clark terpesona dengan penampilan apik Bagas Fikri. Dia mengatakan Bakri bakal menjadi bintang besar. Al-Enlan 2022 merupakan gelar paling mentereng Bagas Fikri sepanjang karir untuk kategori turnamen ini di FIDI. Sebelumnya, mereka juara BWF Tower Super 100 Hyderabad Open 2019 dan Fitness Open 2019 International Challenge dan di tahun 2022 menang di Al-Enlan Open Super 1000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!